jadi masih ada aja ya yang sudah dikasih tahu supaya dimatikan itu mic-nya baik Bapak Ibu yang pertama adalah berkait dengan tadi pertanyaan miskonsepsi apakah CP itu dimasukkan atau tidak dalam konteks P5 ada kaitannya sering guru memahami CP itu apa yang dimasukkan di dalam P5 padahal kegiatan P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu bukan integrasi antara mata pelajar tetapi merupakan kegiatan kokurikuler yang berorientasi pada penguatan profil pelajar Pancasila jadi guru setiap mata pelajaran tidak perlu memaksakan untuk memasukkan capaian pembelajaran jadi kalau capaian pembelajaran itu aspeknya ada di modul ajar kalau P5 itu lebih cenderung kepada proyek jadi tidak ada kaitannya sama sekali jadi fokus utama P5 itu bukan pada capaian pembelajaran intrakurikuler tetapi lebih kepada profil pelajar Pancasila jadi jawabannya tidak semua tapi masih ada yang menjawab ya miskonsepsi yang kedua apakah P5 adalah satu-satunya bedia dalam penguatan P3 P3 itu profil pelajar Pancasila apakah proyek ini P5 itu bukan satu-satunya metode untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila melainkan merupakan penguatan upaya mengembangkan profil pelajar Pancasila profil pelajar Pancasila itu dikembangkan bisa melalui empat kegiatan yang pertama bisa dilakukan kegiatannya lewat intrakurikuler jadi kegiatan pembelajaran yang berbasis CP di kelas jadi masuk di dalam pembelajaran di kelas bisa juga merupakan kegiatan kokurikuler proyek P5 itu jadi kegiatan penunjang pembelajaran intrakurikuler kalau kokurikuler ya tolong ya ada juga yang P5 itu bisa dalam menggunakan kegiatan ekstrakurikuler atau yang terakhir bahwa penguatan profil pelajar Pancasila itu bisa juga dilaksanakan melalui kegiatan budaya keseharian di satuan pendudukan jadi P3 atau penguatan profil pelajar Pancasila itu bukan P5 itu bukan proyek itu bukan satu-satunya dalam mereka penguatan untuk P3 itu saya sekali lagi mohon sangat Bapak Ibu bisa dimatikan mic-nya kalau Bapak Ibu punya kepentingan ngebel segala macam supaya tidak mengganggu jadi ini miskosnepsi yang kedua artinya bahwa penguatan profil pelajar Pancasila itu bisa dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler bisa melalui kegiatan kokurikuler bisa melalui kegiatan ekstrakurikuler dan bisa dilakukan melalui kegiatan budaya keseharian pada satuan pendidikan yang berikutnya Bapak Ibu yang ketiga miskosnepsi yang ketiga adalah haruskah pendekatan pembelajaran menggunakan berbasis proyek pada P5 itu tidak kalau Bapak Ibu baca di buku buku saku kurikulum berdeka kalau tidak salah di item pertanyaan tanya jawab nomor 83 jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu tidak berarti harus menggunakan pendekatan berbasis proyek saja satuan pendidikan dapat menggunakan pendekatan lain bisa seperti inquiry atau berbasis masalah jadi pendekatan yang digunakan itu dipilih disesuaikan untuk mengembangkan karakter dan kompetensi yang dituju di profil pelajar Pancasila yang penting kalau misalkan kita tidak menggunakan itu lebih pada aspek metodenya harus cooperative learning ada kerjasama nah itu miskonsepsi yang ketiga miskonsepsi yang keempat adalah wajibkah bahwa proyek itu P5 itu menghasilkan produk tidak jadi P5 itu tidak harus menghasilkan produk berupa barang atau dipamerkan di akhir pekan tidak harus jadi produk akhir P5 itu dapat berupa aksi atau kampanye sesuai dengan temanya jadi tidak harus menghasilkan produk bisa dalam bentuk aksi atau kampanye sesuai dengan temanya tetapi di akhir setiap kegiatan proyek profil pelajar Pancasila itu harus dilaksanakan perayaan belajar diupayakan untuk menambah motivasi serta adanya refleksi dan evaluasi di segenap pihak yang terlibat dalam kegiatan P5 itu miskonsepsi yang keempat miskonsepsi yang kelima adalah pendekatan proyek hanya untuk P3 tidak jadi pembelajaran berbasis proyek itu tidak hanya untuk penguatan profil pelajar Pancasila saja bisa untuk kegiatan pembelajaran yang lain sesuai dengan model pembelajaran pembelajaran yang disarankan pada kurikulum 2013 yang disebut dengan model proyek PJBL yaitu proyek berseleaning jadi pembelajaran berbasis proyek itu tidak hanya digunakan untuk proses penguatan profil pelajar Pancasila saja semua mata pelajaran dapat menggunakan pendekatan PBL atau PJBL dalam rangka mengembangkan capaian pembelajaran jadi jawabannya tidak semua miskonsepsi yang keenam adalah fokus asismen asismen proyek itu bukan menyasar pada produk jadi tadi ada pertanyaan apakah menyasar pada produk bukan menyasar pada produk yang dihasilkan jadi yang dinilai itu bukan produk tetapi menyasar pada rumusan kompetensi profil pelajar Pancasila sesuai dimensi elemen dan sub-elemen yang dipilih jadi artinya misalkan tema gaya hidup berkelanjutan itu menyasarnya pada dimensi gotong-royong kreatif dengan kegiatan berupa pembuatan poster jadi bukan pada menilai produknya tapi nilai prosesnya jadi fokus asismen itu bukan dinilai keindahan posternya misalkan posternya indah atau tidak bukan tetapi pada kreatifitas ketika siswa itu membuat poster itu bagaimana kerjasamanya bagaimana pengelolaan waktunya sesuai dengan tujuan yang dipilih dalam perencanaan atau bagaimana itu miskonsepsi yang keenam miskonsepsi yang ketujuh adalah apakah P5 harus dilaksanakan di akhir semester? tidak jadi proyek profil pelajar Pancasila itu tidak harus dilaksanakan di akhir semester kemudian diakhiri dengan perayaan belajar ada beberapa alternatif untuk pelaksanaan yang bisa dipilih jadi bisa setiap hari, setiap minggu atau pemadatan nah dikenal dengan istilah untuk penyusunan jadwal P5 itu bisa menggunakan dua model pertama adalah model reguler kalau model reguler itu terdiri dari yang pertama adalah harian yang kedua mingguan yang kedua adalah model blok kalau model blok itu bisa terdiri dari bulanan semesteran atau tahunan maka nanti mohon maaf kalau pendekatan saya agak berbeda dalam menjelaskan di P5 itu lebih dirancang di awal bagaimana merancang jadwal dulu karena di sekolah itu sangat kesulitan bagaimana sebetulnya merancang jadwal ini karena berbeda antara KMA 347 yang diterbitkan oleh Kementerian Agama dengan SK Permendikul Tristek nomor 262 yang kedua-duanya menyangkut terkait dengan struktur kurikulumnya nanti saya jelaskan yang kedelapan adalah tema kegiatan tema yang dipilih itu bukan asal yang paling mudah tetapi kegiatan P5 itu harus berasal dari permasalahan yang ada di lingkungan siswa jadi bisa saja yang bersifat aktual atau keseharian sesuai dengan kondisi lingkungannya kemudian dari pertanyaan-pertanyaan siswa tersebut menentukan gagasan untuk terus serta menawarkan solusi terhadap persoalan tersebut nah itu kira-kira miskondisi yang 8 yang terjadi pada guru oleh karenanya perlu kita luruskan 8 aspek ini baik sesuai dengan yang tadi saya sampaikan saya ingin menyasar adalah mulai dari jadwal dulu bagaimana dikembangkan setelah nanti sesi jadwal Bapak Ibu akan saya bagi dalam 4 4 kelompok jadi 4 nanti masing-masing bergabung di room yang terpisah dengan mengkaji berkait dengan contoh dari modul proyek yang contoh modul proyeknya itu sudah saya kirim bahkan saya kirim ulang barusan ada 4 jadi modul proyek P5 dan P2RA untuk PAUD yang kedua adalah modul proyek untuk fase A B C kemudian fase D dan fase E yang menjadi piloting saja baik saya jelaskan dulu agar Bapak Ibu bisa memahami tentang struktur dari jadwal itu sendiri mudah-mudahan sudah bisa terjelas nah ini saya mencoba untuk membuat atau merangkai bagaimana peta konsep dalam merangkai menyusun dari jadwal P5 dan P2RA Bapak Ibu bisa diperhatikan kalau di KMA 347 tahun 2022 struktur kurikulum saya ambil ini struktur kurikulum yang MTS dulu sebagai sampel yang fase D kelas 7 kelas 8 dan kelas 7 nah disini tertulis misalkan Al-Quran hadis itu 72 disampingnya itu ada kegiatan 2-2 nah 2 ini artinya adalah kegiatan intrakurikuler mata pelajaran itu dalam satu pekan saya ulangi kegiatan intrakurikuler pembelajaran dalam satu pekan ini yang kelas 9 tetapi pada struktur kurikulum ini tidak dicantumkan berapa jumlah JP terkait dengan P5 nya saya ulangi pada struktur kurikulum ini tidak dicantumkan berapa jumlah JP yang terkait dengan P5 nya kalau kita lihat membuka Permendikku 262 tentang kurikulum pemulihan dan pembelajaran maka akan berbeda seperti ini ini yang terkait dengan Permendikku Tristek nomor 262 tahun 2022 coba kita bandingkan perlihatkan kurikulum untuk SMP untuk fase D yang sama dengan tadi bandingannya adalah disini sudah tertulis untuk agama itu intrakurikulernya adalah 2 JP per minggu dengan 72 dalam satu tahun karena efektif minggu dalam satu tahun itu jumlahnya 36 terus di struktur kurikulum tersebut sudah dialokasikan profil pelajar Pancasila selama satu tahun adalah 36 untuk mata pelajaran Pancasila 2 jam pelajaran per minggu untuk intrakurikulernya kemudian untuk kokurikuler yang terkait dengan profil pelajar Pancasila 36 JP per tahun kalau kita lihat di KMA 347 yang pendidikan Pancasila dan terus kebawah coba bisa perhatikan ini Pancasila saya kasih warna tatap tatap mukanya atau intrakurikulernya itu 72 dengan 2 JP per pekan nah disini P5 nya belum dialokasikan masih kosong kalau di KMA 347 seperti ini tapi kalau di Permendikbutristek itu sudah dialokasikan jumlahnya Pancasila itu satu tahun 36 berarti perpekannya adalah satu JP untuk P5 disinilah kemudian disatuan pendidikan itu bingung berapa untuk menghitung jumlah P5 nya dalam satu tahun atau dalam satu pekan ada dua cara sebetulnya yang bisa digunakan pendekatannya pendekatan yang pertama adalah yang lebih mudah Bapak Ibu tinggal langsung mengalokasikan sesuai dengan Permendikbutristek tadi jadi kita ambil saja disini kan semua 36 kita tuliskan saja disini alokasi P5 nya semuanya 36 jadi kita tulis disini 36 semua itu untuk yang P5 nya semua kita tulis disini alokasikan kecuali yang terkait dengan muatan lokal tidak perlu lagi dihitung P5 ini nanti terlalu banyak cukup disini saja itu cara yang pertama berarti kalau kita menghitung cara yang pertama artinya kalau 36 JP per tahun pada setiap masing-masing mapel maka dalam satu pekan untuk P5 itu adalah 1 JP jadi kalau kita menghitung total keseluruhannya jumlah P5 per minggunya adalah sekitar 14 JP jadi di dalam jadwal ada 14 JP untuk P5 sedangkan untuk pembelajaran intrakurikulernya adalah kita jumlahkan saja disini dari keseluruhan itu jamnya saya membuat petanya seperti ini untuk memudahkan Quran hadis 72 per tahun berarti per minggunya adalah 2 ini jumlah JP intrakurikuler per tahun 72 sehingga jumlah JP intrakurikuler per minggu maksudnya ini per minggu adalah 2 JP P5 nya per tahun tadi yang saya isikan dengan menggunakan kolaborasi dengan Permendikbud yang 2 Permendikbud Ristek 262 36 nah 36 itu per tahun berarti untuk P5 per minggunya adalah 1 jadi P5 untuk per minggunya adalah 1 nah kita dihitung jumlah totalnya kalau kita tarik ke bawah artinya bahwa P5 nya per minggu 14 kemudian jumlah JP per minggunya untuk intrakurikuler setiap mapel itu dihitung dari mulai bahasa Indonesia 5 kemudian matematika 4 ini bukan 5 ini 4 tertulis nah itu total keseluruhannya adalah 40 jadi kalau kita jumlahkan per minggu itu antara intrakurikuler dan kokurikuler adalah 54 di MTS itu kurikulum maksimal adalah yang tertulis di simpatika 56 jadi masih ada kekurangan kalau kekurangan itu boleh diambil boleh tidak kalau misalkan ingin dimanfaatkan boleh saja dari mana teorinya di KMA 347 itu bahwa satuan pendidikan dapat mengalokasikan jam tambahan jadi bisa saja yang 2 JP ini Bapak Ibu alokasikan karena sesuai dengan visi misinya misalkan visi misinya adalah madrasa tersebut ingin memiliki pengetahuan dan teknologi maka ditambahkan di ilmu pengetahuan alam 1 JP jadi 5 jadi itu namanya penambahan jam atau misalkan ingin 2 JP ini kita gunakan untuk kehasan madrasa berarti kalau kehasan madrasa misalkan karena madrasanya dari NU ada aswajah dari Muhammadiyah ke Muhammadiyahan jadi totalnya 2 JP jadi jumlah keseluruhan itu adalah total untuk intrakurikulernya 50 40 sedangkan kok kurikulernya 14 itu model yang pertama kalau model yang kedua adalah saya sudah jelaskan model yang kedua dengan seperti ini dengan model pertama kita nerapkan 111 36 kalau dengan model yang kedua berbeda lagi caranya kita hilangkan ini kita hitung alokasi 20-30% dari jam total ini per tahun per tahunnya mestinya harus menghitung setelah dijumlahkan dengan P5 tetapi di KMA 347 langsung saja dihitung dari 1440 itu bisa dilakukan jadi kali 20% jadi kalau misalkan kita ingin menghitung kali 20% berarti 1440 ini yang per tahun kita kalikan 0,2 persen 0,20 persen atau kalau ingin menghitung secara runtutnya adalah jumlah total keseluruhannya ini adalah 40 kan 2 JP 2 JP itu jadi kira-kira perminggunya kenanya berapa setelah kita mengambil per tahun boleh kalau per tahun gelondongan kalau kita hitung berarti 1440 1440 itu kita hitung saja kali dikalikan dengan 0,2 kalau kita ambil 25% boleh 1440 dikalikan dengan 0,2 kalau 20% berarti jumlahnya 28 per tahun minggu efektif dalam satu tahun adalah 36 berarti total keseluruh hanya 8 jam boleh dengan cara menghitung seperti itu jadi terserah di satuan pendidikannya karena bunyinya juga seperti itu dalam KMA 3 47 baik kalau saya mau menerapkan seperti ini memang prosentasenya tidak akan sama dari total per tahun ini 33% kalau kita kasih rata semuanya satu-satu-satu semua setelah itu baru kita baru menyusun jadwal tadi saya sudah sampaikan bahwa di dalam jadwal menyusun P5 dan P2 RA itu ada dua model yang pertama adalah model apa reguler reguler kemudian yang kedua adalah model sistem blok kalau modelnya reguler ada dua alternatif yaitu harian dan mingguan sedangkan kalau sistem blok itu bisa dalam bentuk bulanan bulanan atau semester atau tahun ini ada yang coret-coret ini siapa yang coret-coret Nenda 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 kenapa itu Nenda Bu Nenda kenapa Bu Nenda jangan coret-coret aduh kecungnya itu anak-anaknya itu mohon kita konsentrasi jangan terganggu ya mohon atau tahun kalau semester atau per tahun jadi gak kelihatan ini ini iya gak kelihatan pak coret-coretnya harus dihilangkan itu pulang Nenda 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 tanggung jawab Nenda kenapa merahnya itu Pak Munip ada yang nyoret-nyoret dihapus Nenda kayak kemarin aja kemarin kan sudah saya SP3 ketika saya kuduh ternyata bukan pakai HP gak tahu dari mana coretannya ya dihapus itu Bu baik Bapak Ibu misal saya bikin jadwal seperti ini mulai dari jam 7 sampai jam 7 40 karena MTS itu kan 40 menit jadi ini sampai mungkin di jam 14 30 karena 10 jam total kita kita menggunakan yang reguler dulu sistem harian kalau reguler sistem harian berarti P5 nya itu di setiap hari ada di hari Senin ada 3 hari Selasa ada 2 Rabu 2 Kamis 2 yang penting jumlah total keseluruhannya adalah 16 kan tadi sudah saya tentukan jumlah intrakulikuler yaitu yang tetap muka untuk pembelajarannya ada 40 kemudian yang P5 nya tadi ada 14 nah ini jumlahnya kan 14 3 3 berarti 6 kemudian ini 2 2 2 2 2 8 8 ditambah 6 itu model yang pertama model apa ini disebutnya model reguler harian sekarang kita alihkan ke bagaimana cara menyusun model reguler tetapi mingguan kalau model reguler dengan mingguan berarti dalam satu minggu ada hari khusus yang digunakan untuk kegiatan proyek seperti ini ini mata pelajarannya kemudian kegiatan proyeknya nah kegiatan proyeknya dalam satu minggu itu hanya terjadi pada hari Rabu tidak kelihatan banyak coretan Pak Munip sayang sekali ini bu yang tadi bu yang tadi itu ada gambar pencil sebelah kiri bawah pakai HP Pak saya keluar lanjut 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 ini namanya menguji kesabaran Bapak Ibu sudah kelihatan Pak ya lanjut saya lanjutkan kalau jadwalnya dengan model reguler dan mingguan kan tadi bahwa reguler itu ada dua satu harian kalau yang harian itu berarti setiap hari harus ada P5 nya kalau reguler model mingguan berarti dalam satu minggu itu hanya satu atau dua hari khusus P5 kebetulan di sini saya bikin dalam satu minggu berarti khusus di hari Rabu dan hari Sabtu setelah istirahat terakhir ini yang P5 nya kenapa harus dua hari Pak Munip kan tadi total keseluruhan P5 nya itu ada berapa jumlah 14 14 14 tidak mungkin dilakukan dalam satu hari harus dilakukan dengan dua hari satu hari setengah paling tidak itu yang model reguler mingguan sekarang kita masuk ke model blok sistem proyek model blok yang menggunakan bulanan artinya kalau menggunakan bulanan setiap bulan dalam satu minggu itu full kegiatan proyek saya ulangi lagi setiap satu minggu itu full kegiatan proyek masih 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 aja ada yang mic nya dibuka kalau bapak ibu mau ngobrol lebih baik matikan dulu itu nya jadi biar kita sama-sama nyaman baik saya ulangi saya ulangi untuk model sistem blok sistem blok model yang pertama itu dengan menggunakan model bulanan kalau model bulanan itu apa bahwa setiap bulan harus dihadirkan satu minggu untuk P5 misalkan bulan Juli di minggu keempat bulan Agustus juga sama di minggu keempat kemudian bulan Maret juga sama di minggu keempat artinya setiap bulan itu dalam satu minggu di minggu terakhir hari Senin Selasa Rabu Kamis Jumat sampai Sabtu tidak ada kegiatan pembelajaran saya ulangi pada minggu keempat setiap bulan tidak ada kegiatan pembelajaran atau intrafikuler yang ada pada minggu keempat setiap bulan itu adalah kegiatan Masih ada yang suara lebih susah bayang atur guru Bapak Ibu mohon di nonaktifkan dulu miknya kalau Bapak Ibu punya kepentingan kalau ada co-host saya bantu Pak karena ini sistemnya dari makanya ini Pak makanya klaim host jadi kalau pakai klaim host hanya bisa satu saya aja langsung ya pakai saya ngatur itu sekaligus juga ngatur itu siap siap Pak Doktor berbeda dengan kalau menggunakan tidak menggunakan klaim host kalau tidak menggunakan klaim host berarti nanti ada host ketika Bapak Ibu masuk harus ada izin dulu sekarang kan tidak perlu izin dulu Bapak Ibu masuk dulu baik kita lanjut tetapi ketika menggunakan sistem block ada syarat syaratnya adalah syaratnya adalah jam intrakurikulernya dengan kokurikulernya harus dikembalikan dengan jam asal maksudnya gimana ini nah matikan lagi Pancasila per JPL nya itu dalam satu minggu untuk intrakulikulernya dua JPL P5 nya P5 nya adalah satu per minggu maka kalau menggunakan sistem block dikembalikan tidak boleh dua JPL tetapi dikembalikan yang satu ini jadi tiga ini masih ada Emelia Emelia dari Bengkulu Sudah saya matikan berulang-ulang dihidupkan lagi Mika minta perhatian Pak saya lanjutkan jadi kalau menggunakan sistem block jadwal P5 nya dikembalikan dulu ke sini berarti SKI menjadi tiga Pasarab menjadi empat Pancasila menjadi tiga baru bisa kita gunakan sistem block kenapa begitu karena kalau kita tidak mengembalikan jam setiap guru nanti dalam satu bulan ada kekurangan jam karena dalam satu minggu akhir setiap bulan ini jamnya adalah dihabiskan semua dari mulai Senin sampai Sabtu tidak ada pembelajaran yaitu digunakan untuk kegiatan proyek karena digunakan untuk kegiatan proyek otomatis kalau kita tidak mengembalikan asal jamnya maka akan berkurang tidak lagi menjadi 72 totalnya nanti per tahun tetapi terkurangi setiap 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 bulan terkurangi jumlah JPL adalah kurang lebih sekitar 2 terus bulan berikutnya berkurang 2 makanya dikembalikan dengan sistem dikembalikan akan menjadi normal P5 juga tidak akan terkurangi jumlahnya kemudian intrakulikuler jam tatap bukanya juga tidak terkurangi kalau ingin mengatur dengan menggunakan sistemnya adalah sistem blok dengan cara bulanan seperti ini cara perhitungannya begini kita tahu bahwa jumlah JP nya modul proyek itu tadi sudah disampaikan perminggu adalah 14 perminggu 14 berarti di dalam satu tahun ya kalikan 36 kan satu tahun itu adalah 36 minggu kita kalikan 14 JP per minggu untuk P5 nya kalikan dengan 36 jadi totalnya adalah 540 jumlah jumlah jam proyek dalam satu tahun karena tingkat SLTP dan SLTA itu boleh minimal memilih 3 proyek saya ulangi lagi untuk tingkat SLTP dan SLTA itu boleh memilih minimal 3 proyek 3 tema maka Bapak Ibu tinggal kita bagi saja 504 ini dibagi menjadi 3 3 proyek supaya gampang saya tuliskan disini angka 3 kita bagi jadi totalnya satu proyek itu 168 168 setiap kali tema satu tema 168 satu tema 168 jadi dalam satu tahun itu ada tiga tema nah 168 itu bagaimana cara menyebarkan misal total keseluruhan disini kan 54 dari mana ngitung 54 hitung 54 itu adalah perminggunya 54 JP 40 JP ditambah 14 ini kan minggu keempat berarti minggu keempat itu dari Senin Selasa Rabu Kami Jumlah Sabtu itu jumlahnya adalah 54 yang tadi dari model harian akan kelihatan ini kan 54 jadi ada minggu yang keempat semua ini diisi oleh kegiatan proyek jadi jumlahnya 54 54 minggu Agustus minggu berikutnya yang terakhir 54 juga berarti sudah 108 ditambah 54 lagi berarti 108 tambah 54 lagi menjadi 162 disini dibutuhkan 168 untuk satu tema berarti kurang lebih untuk setiap tema itu tiga bulan berturut-turut satu pada minggu keempat bulan Juni minggu keempat bulan Agustus minggu keempat juga sama nah kurangnya bisa ngambil dari sini jadi sebagian pada minggu empat bulan Oktober itu menuntaskan tema yang pertama kemudian mengawali tema yang kedua seterusnya sampai pada akhir Desember lah akhir Juni lagi ketemu jadi jumlah totalnya adalah 168 per tema kalau kali tiga berarti 54 yang 168 per tema itu dilakukan selama kurang lebih kalau kita mau bagi dalam satu tahun 12 bulan dibagi 12 bulan berarti berapa 12 bulan dibagi tiga 4 jadi 4 minggu untuk satu tema bukan 4 minggu 4 bulan untuk satu tema yang jatuh di minggu terakhir itu menggunakan sistem blok dengan bulanan Pak saya tidak mau menggunakan dengan sistem bulanan sistem bloknya tapi ingin menggunakan sistem semesteran nah kalau menggunakan sistem semesteran berarti kita hitung saja jumlahnya ada berapa di sini 1 2 3 4 5 6 berarti kita kumpulkan semua P5 di sini misalkan di akhir semester mau di akhir boleh di bulan November boleh saya ingin naruhnya di bulan Oktober khusus P5 berarti ini terisi P5 semua bulan Oktober yang ininya reguler semua yaitu jadwal intrakulikuler tinggal kita hitung aja jumlah jamnya masih kurang karena ini kan 54 kali 1 2 3 4 kelebihan misalkan 4 minggu kalau kelebihan berarti ada intrakulikulernya di sini yang kosong pokoknya jumlah totalnya per projeknya adalah 168 nanti pindah lagi pada minggu pada bulan berikutnya mau di bulan apa artinya pada bulan Oktober ini khusus untuk kegiatan projek tidak ada kegiatan pembelajaran masuk lagi nanti di bulan Januari jadi itu namanya per semester pada semester ganjil di bulan Oktober pada semester genap di bulan apa kira-kira mungkin di bulan semester genap itu sekitar bulan April boleh berarti satu bulan April itu penuh itu yang menggunakan sistem blok untuk semester yang ketiga adalah sistem blok dengan menggunakan tahun kalau sistem blok dengan menggunakan tahun Bapak Ibu bebas mau di semester satu dituntaskan semua di situ boleh atau di akhir semester dua boleh yang penting jumlah totalnya adalah harus 504 JPL boleh jadi 504 JPL itu membutuhkan waktu bukan satu bulan tetapi bisa saja dua bulan setengah berarti bisa saja Bapak Ibu selesaikan di bulan September sama Oktober dua bulan pul tidak ada kegiatan pembelajaran yang ada kegiatan proyek nah itu kira-kira yang sampai saat ini oleh pemahaman di satuan pendidikan masih bingung bagaimana cara menyusun jadwal P5 itu sendiri kalau saya ngomong P5 bukan berarti hanya P5 ya Pak ya tapi sudah terintegrasi di dalamnya P2RA kalau saya ngomong P5 supaya dalam rangka menyingkat saja nah saran saya apa yang harus digunakan sarannya adalah lebih baik menggunakan sistem blok tetapi sistem bloknya adalah bukan per semester juga bukan per tahun tetapi lakukan sistem bloknya adalah per bulan jadi setiap bulan di akhir minggu keempat di akhir minggu keempat selalu ada proyek P5 itu lebih enak lebih nyaman jadi pada bulan Juli di minggu keempat tidak ada kegiatan pembelajaran tapi kegiatan proyek tapi kalau tingkat SLPA kayaknya enak per semester boleh per semester tidak apa-apa jadi kalau per semester nanti di akhir misalkan mau di Desember atau November terserah berarti nanti pada semester berikutnya pokoknya total jam keseluruhannya satu tema kalau kita minimalnya memilih tiga tema berarti jumlahnya 168 JP nah 168 JP itu terurai maksudnya terurai itu bukan berarti dihabiskan total keseluruhan tapi dipisah-pisah berapa JP untuk kegiatan persiapannya berapa JP untuk penyusunan modulnya berapa JP untuk kegiatannya pokoknya total keseluruhan 168 JP nah itu kira-kira Bapak dan Ibu sekalian untuk MI gimana Pak siap kalau untuk MI juga sama Pak kita tinggal pola adopsinya saja dari KMA 347 itu kita tentukan di sini kalau tadi saya sudah menjelaskan kalau untuk tahunan dilakukannya adalah di akhir tahun boleh dilakukan dalam satu tahun itu mungkin dalam waktu dua bulan semua P5 saya ambil contoh begini kita pingin tahunan tempelkan aja di sini semua di Desember selama kurang kalau bisa jangan di lain saja bisa dua bulan ya paling sekitar dua bulanan pokoknya hitung saja kalau tahunan jumlah totalnya harus 504 JPL jadi totalnya sudah 504 JPL belum nah misalkan di dua bulan kan semuanya menggunakan P5 jadi selama November Desember itu tidak ada kegiatan pembelajaran tetapi kegiatan proyek semua itu tahunan kalau semesteran di dua kalau semesteran di semester ganjil ada di semester genap ada kira-kira seperti itu dulu Bapak Ibu sebelum kita masuk ke ruang diskusi Pak Komar dari Bogor ya silahkan Pak Komar saya matikan dulu ya silahkan Pak Komar buka micnya sekali lagi tolong mohon kesadarannya yang tidak bicara matikan micnya silahkan Pak Komar ya ya sudah sudah saya buka terima kasih Pak Komar luar biasa penjelasan dari Pemunip cuma memang ada hal yang ingin saya tanyakan yang pertama tentang masalah mispersepsi yang tadi bahwa apakah P5 itu selalu harus menghasilkan produk saya menjawab ya sementara tadi penjelasannya tidak menurut persepsi saya produk itu tidak harus berupa benda karena kalau kita berpersepsi bahwa produk itu berupa benda tentu memang jawabannya harus tidak tapi kalau P5 memang harus menghasilkan sesuatu di akhir di akhir proyeknya harus menghasilkan sesuatu sesuatunya bisa budaya lokal bisa pentas seni bisa dan lain-lain sesuai dengan tema yang diusung itu menurut resepsi saya itu produk menghasilkan sesuatu jadi saya jawabnya iya tadi nah mohon ini untuk dijelaskan kembali yang mengenai mispersepsi bahwa P5 harus menghasilkan produk saya jawabnya iya karena pemahaman saya kayak gitu tadi nah terus yang kedua yang berhubungan dengan perhitungan waktu nah perhitungan waktu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Doktor misalnya Al-Quran Hadis satu pekannya dua jam berarti 72 nah kalau diambil P5 nya satu jam apakah dalam intraknya Al-Quran Hadis itu satu jam gitu loh maksud saya karena dia punya alokasi jamnya dua JP per minggu kalau diambil satu JP untuk P5 apakah diintraknya itu satu jam nah itu yang pertama yang mengenai jam terus tadi sudah disampaikan juga yang berhubungan dengan pelaksanaan P5 ada yang reguler harian ada yang reguler mingguan bulanan semesteran tahunan nah kalau untuk yang blok bulanan ini kan berarti minggu terakhir itu khusus untuk P5 nah sehingga tadi kalau tidak salah saya mendengar ada pengembalian jam ke awal pengembalian jam ke awal yang tadinya 3 menjadi 3 yang tadinya 2 menjadi 2 sehingga nah saya kurang paham tuh dikembalikan jam ke intra nanti untuk P5 jamnya jadi kosong lagi maksudnya seperti apa mungkin itu untuk sementara Pak Doktor makasih oke baik jadi yang maksud saya sampaikan di miskonsepsi itu Bapak Ibu betul bahwa kadang guru itu memaknai produk dalam bentuk barang bahwa proyek menghasilkan produk tetapi tidak dalam bentuk barang saja betul saya saya jelaskan adalah di slide yang saya jelaskan terkait dengan produk yang dimaknai sebagai barang nah ada penjelasan jadi P5 tidak harus menghasilkan produk berupa barang tapi produk akhir P5 itu dapat berupa aksi atau kampanye sepakat saya dengan pertanyaan maksudnya persepsi guru adalah orientasinya bahwa P5 harus menghasilkan Nanti dulu Bu satu-satu lagi dikasih penjelasan itu yang pertama saya sepakat yang kedua apakah bahwa proyek itu harus menghasilkan produk betul bisa menghasilkan produk tapi tidak harus barang maksud saya kemudian yang kedua adalah kita kembali lagi ke pemahaman terkait dengan penilaian keterampilan penilaian keterampilan itu kan ada empat kalau kita lihat di SK Dirjen Pendis nomor 5161 untuk MI kemudian 5162 untuk MTS 3751 untuk MA nah pada yang terkait dengan aspek itu kita tahu semua bahwa penilaian keterampilan itu pertama adalah unjuk kerja atau penilaian kinerja unjuk kerja kemudian yang kedua adalah penilaian proyek yang ketiga adalah penilaian produk yang keempat adalah portfolio pada proyek itu ditekankannya pada proses bukan pada hasil tetapi kalau produk ditekankannya adalah pada hasil karena P5 itu adalah proyek jadi penekanannya adalah pada proses bukan pada hasil walaupun dalam setiap P5 mungkin menghasilkan jadi persepsinya tadi saya sepakat tidak harus menghasilkan barang yang penting ada hasil kalau pertanyaan tadi adalah miskonsepsi dari guru yang anggapnya P5 itu menghasilkan barang yang kedua tentang jam jam Quran hadis kan tadi sudah saya sampaikan kalau yang KMA 347 itu menggunakannya adalah polanya sistem paket kayak seperti di Permendikudri stek nomor 262 maka disitu sudah dialokasikan untuk pendidikan agama itu per tahunnya 36 karena per tahunnya 36 berarti per minggunya adalah dikasih satu P5 nya Quran hadis satu ini satu itu ya cara yang pertama pak sehingga berita tanpa mengurangi yang itu ya tanpa mengurangi yang ini tanpa yang mengurangi dua jam jadi jumlah keseluruhannya karena ada 14 berarti 14 jumlah P5 nya itu sistem yang pertama kalau tidak menggunakan sistem yang pertama langsung saja kita menghitung 140 40 mau kali berapa persen kita ingin menggunakannya kalau misalkan kali 30% berarti jumlahnya per pekan 12 artinya paket 12 tidak perlu lagi kita melakukan rincian seperti ini pokoknya per pekan jumlah kegiatan proyeknya adalah 12 kita mau menggunakan yang mana terserah kalau menggunakannya sisinya 12 berarti ketika membuat jadwal harian seperti ini berarti karena 6 hari cukup kita tidak usah jadi guru tidak harus mengurangi intranya pak tidak harus mengurangi intranya jadi ini jam paket keseluruhan tadi kan saya sudah menghitung perhitungannya kan begini jumlah pembelajarannya 40 ini Quran hadis 22 jumlah P5 14 jadi 40 ditambah 14 total keseluruhannya 54 itu kira-kira tetapi kalau kita menggunakannya tidak menggunakan sistem per mapel sebab tidak ada kaitannya dengan mapel diisi satu-satu yang jumlahnya 14 tapi kalau misalkan menggunakannya sistem paket dikalikan 30% berarti 432 jadi totalnya 12 maka ketika totalnya 12 tidak ada istilah aku-akuan satu jam untuk kurang hadis tidak total aja per pekan untuk kegiatan P5 12 karena total untuk kegiatan P5 12 berarti di jadwal harian disini jumlahnya adalah 12 jadi setiap hari 22 jadi total keseluruhannya adalah yang tadi JP 40 40 yang 40 yang tata ditambah 12 jadi total keseluruhannya adalah 52 pertanyaan yang terakhir Bapak Ibu adalah tadi yang Bapak sampaikan terkait pengembalian itu seperti apa begini Pak kan tadi sudah saya rincikan kalau total keseluruhan disini ada rincian misalkan dengan sistem satu-satu kita ngambilnya 14 Quran hadis itu 2 JP tata pokanya P5 nya 1 kalau ingin menggunakan sistem blok nanti perminggunya jangan 2 JP jadi 3 JP kalau perminggunya 2 JP nanti dihitung di akhir tahun tidak sampai 72 dimana menghitungnya disini kan di minggu keempat setiap bulan itu kalau Quran hadis diajarkan cuma 2 berarti pada minggu keempat dia kehilangan 2 minggu ini kehilangan 2 minggu ini kehilangan 2 kalikan saja selama 1 bulan berarti 2 kali 12 kehilangan 24 jam bukan kehilangan 2 kehilangan 1 1 kali 12 kehilangan 12 jam dalam 1 tahun makanya dikembalikan Pak Monip mungkin bisa Pak Monip sebentar oke ya mungkin itu persepsi yang berkembang sekarang itu bahwa untuk P5 itu diambil dari intra 1 jam ternyata tidak tidak ya kan tadi betul Pak tidak kan coba bisa lihat Pak dengan Permendik Putri Stek 262 Pancasila 2 ditambah berarti itu ditambah ditambah disini jadi 2 36 ditambah 72 jumlahnya 108 per tahun P5 itu ditambahkan 216 36 ditambah 120 jadi 216 itu satu pembelajaran intrakurikuler dan kokurikuler yang sebut kelima saya tadi sampaikan di Permendik Putri Stek nomor 262 sudah cukup jelas alokasi profil pelajar Pancasila ditambah bukan dikurang lihat bahasa Indonesia 5 kalau intrama kalau intrama tidak dikutak atik tidak dikutak atik kalau dikutak kalau dikemenang itu bukan tidak dikutak atik cuma tidak muncul P5 nya seperti ini tidak muncul tinggal ditambahin saja cara penambahannya seperti apa untuk kegiatan P5 nya kan ada 2 pertama menggunakan sistem paket diikutkan dari sini ambil 36 36 semuanya setiap mata pelajar dan ini kan bahasa Inggris berapa IPA 4 P5 nya 36 coba kita lihat di KMA 347 IPA 4 cuma dia tidak punya P5 nya bukan berarti ini ditarik menjadi ini 3 ini kemudian 1 kalau ditarik 3 1 jadi kurang ya maaf Pak Buat Pak Citan Pak silahkan Pak Sulawesi Utara Pak Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Tadi itu Pak Menit yang terkait dengan pengembalian mungkin secara kalau teoritis itu kan susah kalau misalkan ini ada artinya jadwal jadwalnya itu tetap jadi kalau ini yang sesimplok yang sesimplok menjarkan per semester jadwal intra itu artinya meskipun itu P5 itu di akhir artinya ketika di Pak dimatikan aja Pak dimatikan itu ganggu Pak yang berapa minggu minggu terakhir buka buka lagi Pak miknya Pak tadi berisik ada yang susah diatur oke 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 silahkan Pak terima kasih Pak ini loh yang terkait dengan tadi untuk pengembalian kan kalau misalkan kita memahami agak susah kalau misalkan begini maksud saya ketika penyumbuatan jadwal itu normal normal artinya mulai dari bulan Januari kalau misalkan per semester Pak maksud saya mulai Januari sampai Juli, Agustus, September Oktober, November itu jadwalnya itu tetap kemudian hanya ketika kegiatan proyek guru yang mungkin awalnya itu jadwalnya mengajar matematika misalkan itu beralih fungsi menjadi pendamping kegiatan proyek yang disitu sudah ada jadwal untuk kegiatan proyek itu bagaimana Pak kalau seperti itu artinya kita memahaminya bahwa jam intra tadi kan memang tidak terkurangi jam intra itu ternyata untuk di KMA 262 itu tetap kemudian untuk kegiatan proyek itu kan ditambahkan kalau dulu pengertian saya kan sekian persen dari intra itu digunakan untuk kegiatan proyek terima kasih Pak per tahun jadi gabungkan dulu dengan P5 jumlah JP asalnya kemudian baru diprosentasikan satu kalau Bapak pemahamannya dengan menggunakan sistem blok katakanlah biarkan saja disini jumlah totalnya per minggu maka disini kan akan lahir setiap minggu itu jumlah keseluruhan karena kosong Pak ya akan lahir cuma 40 disini 40 kemudian disini juga 40 disini juga 40 kalau lahir 40 40 40 berarti ada guru yang kurang mengajar disini terkurangi mengajarnya disini terkurangi karena dipakai untuk kegiatan projek kalau terkurangi berarti nilai 2 JP tadi yang jumlah totalnya seperti ini perhitungannya nanti tidak akan 72 dia terkurangi 12 karena tiap bulan tidak ada waktu mengajar satu bulan satu minggu tidak mengajar selama satu bulan minggu keempat apa mengajar tidak tidak kegiatan projek kalau tidak mengajar berarti dalam satu bulan misal untuk pelajaran Quran Hadis atau Pancasila seharusnya dia per minggu 2 JPL terus berjalan selama 36 tetapi dalam satu bulan dia terkurangi 2 JPL 2 JPL selama 12 bulan karena setiap bulan ada kegiatan projek sehingga nanti tidak akan mencapai 72 nah itu Pak kalau tidak mencapai 72 berarti target terkurang makanya saya bandingkan itu dengan Permendik Putri Stek dia lebih bagus ada alokasi untuk profil pelajar Pancasila yang ditambah yang selesai ditambah 36 36 36 itu sudah langsung dari Permendik Putri Stek itu langsung menambahkan berarti IPA itu 4 kalau ini berarti berapa kalau ini berarti perminggunya kan 1 jadi 5 jadi 5 nanti dikembalikan kalau menggunakan sistem blok pembelajarannya untuk IPA jangan 4 tapi 5 itu Bapak izin bertanya menambah izin bertanya Pak dari Sulawesi Utara menaduh bertanya juga Sulawesi Barat masih kaitannya dengan tadi Bapak ini mungkin kami salah memahami juga di KMA 347 halaman 51 Bapak itu kan tertulis proyek profil pelajar Pancasila MIMTS MIMHK mengambil alokasi waktu 20-30% dari total jam selama 1 tahun jadi perasaan kami itu mengetakutik Bapak jadi menyurangi karena disini kalau tulisannya mengambil alokasi waktu 20-30% dari total jam per tahun Bapak begitu pemenangan kami takutnya kami mengurangi Bapak selama ini oke ini Pak baik perhitungan kalau mengurangi nanti secara otomatis akan berbeda dengan Permendik Kudristek kalau mengurangi nanti akan hilang ini tidak akan 3 jam untuk kegiatan pembelajarannya jadi mungkin 2 jam ini juga jadi tidak akan 4 jam maksud dari pengertian itu begini Bu untuk kegiatan proyek itu mengambil prosentasenya dari jumlah total jam per tahun itu cara yang kedua yang tadi sudah saya sampaikan dihitung dari total per tahun itu jumlah keseluruhan 1.440 kali 30% jadi jumlahnya 432 per tahun berarti kalau dibagi 12 bulan kenanya itu dibagi 36 minggu kenanya per minggu 12 nah itu gelondongan jadi kalau bapak ibu menggunakannya pemahamannya 12 berarti mana yang akan dikurangi 12 kasihan bahasa Indonesia dikurangi 1 misalkan ini dikurangi 1 malah jadi timpang dengan Permendikbutristek Permendikbutristek itu kan misalkan bahasa Indonesia sudah jelas 5 jangan dikurangi lagi Permendikbutristek bahasa Indonesia sudah jelas 5 dia ditambah 1 dengan kalau Pak Munib Pak izin Pak dari menandu Pak Sulawesi Silahkan ingin bertanya Pak dari Sulawesi Utara mohon izin dari Sulawesi Tenggara mohon izin Pak Sulawesi 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 terima kasih atas kesempatan diberikan karena adanya kesalahpahaman seperti apa yang disampaikan oleh Ibu tadi sehingga kami dari Sulawesi Utara ada madrasa yang sudah mengajukan proposal untuk 5 hari kerja Pak bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini terima kasih Pak untuk 5 hari kerja tidak ada masalah berarti setiap harinya ini kan yang 6 hari kerja kalau 5 hari kerja berarti sudah meninggalkan kira-kira jumlah 1 hari ini berapa jam seminggu itu tinggal ditambahkan saja jamnya di sini mungkin pulangnya sampai jam 4 sore untuk memenuhi di sini karena ada 1 hari yang terkurangi yang 1 hari terkuranginya berapa jam jumlahnya 9 JPL berarti kalau 9 JPL kita tambahkan di sini bisa saja pulangnya sampai jam 4 sore terima kasih Pak jangankan 5 hari kerja jangankan 5 hari kerja mau 3 hari kerja juga boleh yang penting asal 1 minggu jumlah totalnya harus 52 jam makasih Pak Pak Munit ada 2 model pola yang pertama kita menggunakan langsung prosentasenya dari sini jadi perminggunya butuh 12 JPL jadi kalau menghitung pola minggu berarti totalnya 52 ada yang menggunakan adopsinya dari permendik nutristek kalau permendik nutristek itu kan diambil ditambahin satu-satu-satu semua kecuali yang muatan lokal jadi kesimpulannya Pak Munit mengambil 20-30% tadi ditambahkan kan gitu iya ditambahkan jangan dikurang oke siap-siap kalau dikurangi atau kasihan Pak sementara sudah kita tertinggal dengan mendikut malah dikurangi lagi jamnya ipa di sini 4 jam kita kurangi ipanya jadi 3 jam karena itu tidak akan support nanti disimpatikannya tidak terpisah oke ya makasih Pak Munit Siti Mariam sudah angkat tangan Pak Munit silahkan gini Pak Munit tadi kita sudah sepakat bahwa pengambilan untuk P5 dan PPRA ini 20-30% kemudian di Permen Bigfoot Ristek yang 262 itu tiba-tiba lahir ada angka 504 setelah saya cari dari kelas dan pas D yang 140 1440 x 30% saja dia ada 432 kalau dia yang di apa yang di akhir berjumlah 1568 itu ada 470 dari mana bisa-bisa tiba-tiba dari yang di Permendik Bistek 26 menetapkan jadi 504 Pak Munit dari mana oke siap begini Bu cara menghitungnya Bu ya ya saya tarik dulu ininya ke sini sampai saya ganti persen ya baik jadi menghitung jumlah prosentase itu Bapak Ibu bukan dari jam intrakulikulannya semata tetapi setelah dijumlahkan dengan jam profil pelajar Pancasila itu nah kira-kira alokasinya adalah disitu nilai prosentasinya 20% dari jumlah total per tahun saya ambil contoh ini Permendik Kudristeknya ya Pancasila jumlah intranya 2 72 per tahun kemudian untuk kokurikuler P5-nya 36 nah jumlahnya 108 per tahun kalikan 108 itu dengan 33,3% ini kan 36 berapa prosen 36 dari 108 itu 33% jadi ini sebetulnya sudah lebih yang lain 17 ini kurang ini 20 20 25 25 33 jadi jadi jumlah total jam per tahun dari sini kalau dikalikan 33% munculnya 36 kalau dikalikan 17% munculnya 36 kalau dikalikan 180 dikalikan 20% munculnya 36 prosentajenya seperti itu memang Mendik Kudik Mendik Kudik dia tidak mematok apa sih ini 30% ini 20% tapi langsung dengan paket saja 36 jadi prosentasenya dari sini maka jumlah total keseluruhannya di sini 1.444 kemudian total jumlah keseluruhan profil pelajar Pancasila 360 kalau kemenang berarti total keseluruhannya adalah 432 kalau kita mengambil 12 kalau mengambil 14 tadi total keseluruhannya adalah bisa lebih jadi prosentasenya dari sini bukan mengurangi dari jam jadi Mendik Kudik tidak menghitung prosen dia langsung mematok kalau dipatok seperti ini semakin banyak kebijakan kebijakan setelah tersebut semakin banyak jam semakin banyak P5B ya betul kalau misalkan logikanya pakai begitu tapi ke Mendik Kudik tidak dia maket saja jamnya 5 di sini dikasih satu tetap perminggunya matematika artinya kalau di artinya kalau di kemenak itu kan ada tambahan yang akhita akhita kalau kemendiput kan agama cuma 2 jam kan begitu saja otomatis jumlah totalnya akhanya kan lebih banyak betul prosentasenya juga akhirnya menjadi lebih banyak lebih banyak bisa melebihi dari 30 terima kasih Pak mohon izin nanya Pak Munib silahkan mohon izin bertanya sampai jam ini Pak sampai jam 11 50 nanti saya mau klik kembali ke Pak Munib ke KMA tabel KMA 347 itu setelah dikalikan kebawah Pak Munib kebawah terus terus Pak Munib nah itu dari 432 itu kan dikalikan 20% ya Pak Munib yang ini Pak 30 oh 30 nah ya berarti sebetulnya total jam per tahun itu kan bukan serat 1.440 lagi sebenarnya kalau di jumlah dengan P5 kan begitu kan betul Pak berarti totalnya kan 1.440 ditambah 32 kan begitu ya Pak Munib betul Pak oke oke sudah clear sudah kalau kayak gitu Pak Munib bisa dipahami Pak ya bisa yang jelas tambah ini persoalan saya juga berulang-ulang kali kenapa kemendikbud itu bukan kenapa kemendikbud kenapa terjadi perbedaan antara mendikbud dalam struktur kurikulum dan kemenang setelah saya selidiki ternyata kemendikbud itu langsung menggunakan kebijakan memberi paket P5 nya tetapi kemenang tidak karena tidak berarti ada dua ijtihad ijtihad yang pertama mengikuti kemendikbud kalau mengikuti kemendikbud itu berarti paket P5 nya kan semuanya disini adalah 36 semua 36 nah gitu 36 semua kalau mengikuti ijtihadnya dengan menggunakan paket kemendikbud tapi kalau tidak mengikuti kemendikbud dengan bahasa yang tadi ibu sebutkan di KMA 347 itu dapat mengambil 20-30% maka caranya adalah tidak menghitung seperti ini 30% dari 1440 jadi per ininya kenanya 12 bapak ibu tolong mic nya dimatikan kalau tidak bisa bertanya pak silakan yang laki-laki dulu tadi saya dulu pak saya musleh saya banjar pak silakan pak musleh kalau yang barusan dijelaskan berkaitan dengan jam mengajar guru contoh kuronaris kalau guru yang bersangkutan tiap bulan atau tiap minggu yang mengajar semuanya 24 jam berarti dia ditambah dengan P5 batu 1 jam lagi kalau menggunakan sistem blok kalau tidak menggunakan sistem blok biasa saja begini normal terus untuk penugasan bagikan ini yang ajar P5 itu kan masing-masing guru yang bersangkutan berarti ya sebentar pak P5 itu tidak diajarkan tapi dalam bentuk proyek kan ada modul P5 iya modul P5 itu bukan untuk diajarkan tetapi untuk kegiatan proyek makanya saya belum nanti saya ambil contoh itu untuk Bapak Ibu supaya diskusi terus ini pak selanjutnya untuk pada saat pertama kali tahun pelajaran baru setiap guru itu kan sudah ditentukan jam jam belajarnya betul apakah yang P5 itu include dalam satu tugas SK Kepala yang tahun pertama atau terpisah untuk kok kulir-kulir untuk P5 simpatika itu sampai sekarang belum support maksimal jadi nanti kalau sudah support ada alokasi tersendiri jumlah totalnya adalah nanti paling maksimal 56 untuk MTS saya contoh supaya disini supaya jangan di sini nah berarti kalau 56 itu begini pak terjemahannya 1440 kita ingin mengambil sesuai di SK KMA 347 boleh mengambil 20-30% kita ambil 30% dari 1440 jumlahnya 432 nah dari jumlah 432 itu kalau dibagi 36 minggu berarti 12 nah 12 itu kegiatan P5 nya berarti kalau kita jumlahkan ini jumlahnya dalam 40 pak ya tadi ya prakulikulernya 40 hidupnya 12 sampai 5 nya dalam 1 minggu berarti jumlahnya adalah 52 ini sama pak hampir sama dengan kurikulum 2013 jumlahnya 52 cuma ada penambahan nanti muatan lokal 2 terus silahkan ada kebebasan pokoknya yang penting tidak boleh lebih dari maksimal 56 yang disupport di simpatika itu tingkat madrasa sanabia berarti kalau ini 52 masih ada 4 jam lagi 2 jam menggunakan muatan blok daerah yang 2 jam lagi bebas Bapak Ibu kreasi jadi jumlah totalnya 56 dan 56 ini sudah diakomodir oleh simpatika dari kurikulum 2013 juga cuman apakah nanti di kurikulum merdeka simpatika itu memisahkan tidak jumlah total kurikulumnya kalau misalkan tidak memisahkan ya berarti langsung aja gelondongan nanti seti paketnya adalah paket jumlah perharian jadi bagaimana dengan pembagian tugasnya dengan pembagian tugasnya kalau menggunakannya sistem tadi paket 12 saja maka otomatis kita tidak menghitung jam-jam tersebut boleh jadi ini tidak ada yang adanya disini saja ini 1 1 1 1 kenapa Ibu? pokoknya jumlahnya ada 12 paket ini mah perhitungan angka 1-1 ini adalah hanya sekedar untuk angka menentukannya saja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 berarti kurangnya berapa? kalau 12 itu kurangnya 3 kita ambil 3 ini dari total keseluruhan kita ambil 3 saja gitu Pak kira-kira terima kasih Pak Munib saya Mayani Impressoria dari Jambi ingin menanyakan permasalahan P5 P2 RA ini yang baru saja kita lalui ini adalah pembagian jam pembagian jam pembagian jam untuk P2 P2 di sini saya mendapat ada permasalahan di lapangan kebetulan ada satu madrasah di Jambi ini sebagai pilot project tahun lalu berarti dia sekarang tahun kedua Pak jadi madrasah tersebut melakukan P5 P2 RA ini dengan muatan lokal misalnya muatan lokal membatik misalnya Pak saya masih ragu Pak Selaku pengawas di sini apakah membatik ini bisa masuk ke dalam seluruh mapel yang terintegrasi ke dalam P5 P2 RA ini maksud saya apakah membatik ini bisa masuk dalam mapel Quran Hadis Akhidat Ahlak Bahasa Indonesia IPA apakah bisa seperti itu Pak jadi mereka memilih satu muatan lokal mohon penjelasannya Pak muatan lokal dengan P5 itu berbeda jadi kalau P5 itu project tidak ada kaitannya dengan mata pelajar basisnya apa basisnya tema yang sudah disiapkan dengan nanti dari tema itu dipretelin ada elemennya ada sub elemennya apa jadi yang diukur itu nanti elemen sub elemen yang menjadi targetnya bukan yang diukur adalah mata pelajarannya karena mata pelajaran itu berbeda rapotnya juga dengan rapot P5 kalau ibu misalkan tadi P5-nya membatik boleh tidak P5-nya membatik boleh jadi jadi bahwa projek P5 itu memunculkan temanya tema kemudian turun menjadi topik topiknya itu adalah dipersilahkan satu bisa menyelesaikan dengan perkembangan zaman misalkan sekarang lagi isu-isu yang terkait dengan pemiru atau tentang radikalisme bisa yang kedua bisa saja konteks yang dikaitkan dengan kearifan budaya lokal karena ibu di daerah itu ada batik ya batik tetapi batik itu bukan diajarkan tapi dijadikan sebagai sebuah projek jadi ketika sebuah projek dilakukannya adalah bersama semua guru ada tim fasilitatornya saya bilang menjelaskan P5 dan P2 RA dengan waktu 2 JP ini tidak cukup baru persoalan yang terkait dengan masalah jam pelajaran saja waktunya sudah habis habis 30 menit belum bagaimana kita langkah-langkah yang terkait penyampaian Pak nanya dulu Pak satu lagi saja saya silahkan terima kasih Pak ini nanya masalah ke pendidikan anak usia dini yang LA kalau kita BDTK dalam pembagian projeknya apakah tetap 30 persen maksimal atau lebih Pak untuk KRA karena dari RA itu hampir semua kegiatan anak hanya sama ke projeknya bagaimana bagaimana itu Pak saya mau tanya jumlah total jam per tahun di KMA 347 berapa RA untuk per minggu ini 17,5 jangan total per tahun per tahunnya saya ingin tahu per tahun itu kan ibu per minggu 17,5 ya 17,5 kalikan 36 jadi 630 ini jumlah total per tahunnya berarti 630 kita kalikan mau berapa persen kalau RA itu kan sekitar 20 persen kali 0,2 jadi totalnya 126 berarti kita bagi dengan 36 minggu jadi tolong yang lain dimatikan mic-nya susah diatur ya banget susah jadi total keseduruhannya adalah per minggunya 3,5 untuk RA itu untuk P5-nya karena 20% kalau RA sedikit aja oh 20% 20% mohon maaf Pak Muni halo Pak Muni ya satu lagi Pak Salafudin dari Jombang ya dari Jombang silahkan oh dari Jombang di perpanduan BPA yang diterbitkan ke Medikbu tahun 2022 untuk PAUT untuk PAUT itu jam P5 dan P5 ini ditentukan oleh negara-negara masing-masing gitu tulisannya tidak dihitung IGOJP tapi ditentukan oleh lembaga masing-masing gitu ininya kalau dipanduannya RA menemukan itu bahasa yang seperti itu terima kasih suaranya terima kasih terima kasih terima kasih Waalaikumsalam Waalaikumsalam jadi kalau ditentukan oleh lembaga masing-masing tapi harus punya rambu-rambu Pak kan paling tidak minimalnya 20 kan begitu jam DR itu kan satu harinya minimal 900 menit gitu tulisannya kalau dihitung masuknya jam 7.30 sampai jam 10 itu cuma 2,5 jam gitu oh gitu berarti mungkin kurang dari 20% Pak ya ya tidak apa-apa kalau memang ketentuannya bahwa ditetapkan menjadi kebijakan satuan pendidikan masih ada masalah orang kemendikbud saja dia menetapkan ini sampai cuma 17% kok kalau dihitung jadi nggak salah Pak betul Pak kalau sudah kebijakan baik Bapak Ibu sudah ya kita mau masuk ke ruang satu lagi kalau di tingkat SLTA itu adanya materi esensial nanti gimana itu Pak dengan ini ini kalau di tinjang SLTA itu dulu setahu saya ada kesempatan untuk memilih materi esensial karena terkait dengan ditambahkannya atau kalau dulu kan pemahaman saya dikuranginya jam untuk kegiatan projek sehingga untuk karena terkurangi tadi ada materi esensial ini materi-materi yang dianggap penting itu yang bisa disampaikan materi esensial itu hanya digunakan pada kurikulum garurat saja Pak jadi kalau untuk kurikulum berdeka sekarang ya normal sesuai dengan pasien kondasinya oh gitu alokasi waktunya kan tadi tidak dikurangi kan Bapak kan memahaminya alokasi waktunya dikurangi iya iya baik Bapak Ibu saya membagi menjadi empat kelompok kelompok satu kelompok dua kelompok tiga kelompok empat kelompok satu itu menggunakan modul projeknya yang RA saya matikan dulu Pak masih ada aja yang berisik ya kelompok satu menggunakan modulnya adalah modul P5 dan PRA yang PAUD atau RA kemudian kelompok dua yang MI kelompok tiga yang yang fase ini ini fase fondasi ini fase ABC ini fase D ini fase E contoh modul projeknya sudah di grupa ya sudah di share kan oke baik masing-masing kelompok silahkan mengkaji modul projek tipikasi mana yang menurut Bapak Ibu yang sudah sesuai dan mana yang belum sesuai terus diberi komentar diskusi dalam kelas ada pun pembagian kelompoknya nanti langsung di breakout room nama-namanya nanti tertera di breakout room kalau Bapak masuk kelompok satu silahkan join dengan kelompok satu kalau masuk dengan kelompok dua silahkan join dengan kelompok dua introduksi sebentar Bapak ya siap itu kalau apa namanya kelompok itu ada seperti kelompok tiga ada tiga A tiga B tiga C seperti golongan gitu enggak Pak saya susah mengidentifikasi kalau untuk breakout room jadi biarkan aja ini mah hanya kelompok yang untuk projek P5 dan P2RA saja berarti yang pengawas masuk kelompok empat ya Pak Manip saya susah mengidentifikasinya Pak begitu ya jadi yang penting ikutin aja disini diskusinya mana saja saya buka open roomnya bangga Bapak Ibu silahkan untuk join keluar dari join ini ya Pak itu pas sudah ada Pak disini tampil misalkan sebentar ya saya screenshot supaya Bapak Ibu tahu bagaimana cara joinnya belum muncul Pak joinnya nanti share screennya belum muncul sebentar berarti kita milih sendiri gitu Pak ya kelompoknya bukan milih sendiri sudah ditentukan disitu tinggal Ibu join Ibu ada di kelompok berapa join di kelompok oh sudah ditentukan tinggal masuk kelompoknya dimana Pak mau lihat kelompoknya dimana ya di break out rumpa betul ini kan misalnya kelompok saya mana iya di break out rumpa nanti saya perlihatkan sabar Pak sabar ini masuk langsung join room empat ya Pak ya disitu Ibu sudah lihat kan sudah lihat kan bukanya dimana join Ibu perhatikan Bapak Ibu oke nah disitu kan ada kelompok 1 ada room 1 ada di bawah ada room 2 kalau Bapak Ibu room 1 misalkan nama Bapak ada di situ room 1 tinggal klik join kalau ada di room 2 tinggal klik join cara bukanya roomnya dilihat dimana di break out room di bawah di bawah ada tulisan di setelah peserta di scrolling ke bawah tapi enggak Pak di saya enggak ada masa enggak ada break out room pasti ada break out room belum ada Pak udah ada belum belum ada belum muncul laptop juga belum Pak belum ada belum muncul Pak biasanya muncul di layar Pak Muni break out ya biasanya ada di bawah tapi enggak ada di sini belum ada Pak masih sembunyi masih sembunyi belum di share Pak belum nyampe recordnya belum di share ini pengawat MTSMA masuk di room RA bingung Pak biar latihan Biar latihan kenapa enggak ada masalah itu beruntungnya enggak apa-apa belajar saya dikeluarkan 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 ini kelompok satu ya kelompok kelompok apa ini Pak dikeluarkan belum ada dimana itu ada yang sudah bisa sebetulnya tadi saya diundang saya masih keluar lagi masih belum muncul yang sebagian belum ada Pak yang sebagian belum ada tolong kasih tahu kalau bisa sudah bisa tolong kasih takut sekarang belum belum masuk belum ada roomnya sudah ada belum masuk ulang lagi sudah kelihatan Bu di bawah aja ada tulisan ada gambar di bawah paling bawah ada Pak karena kita menggunakan menggunakan HP kalau nggak ada di titik 3 di titik 3 itu di bawah ada breakout room ini kembali lagi Pak nggak sekarang silahkan Bu saya tadi di titik 3 ini cuma pengaturan rapat Pak ini langsung kayaknya cuma pengaturan rapat kalau ini untuk untuk room 2 aja ini kayaknya Pak nggak 4 room sudah kembali di room kedua ini sudah bagian RA room 1 keluar sudah masuk Pak balik ke room ini Pak kalau di room 1 sudah ada yang masuk room 3 sudah ada yang masuk mana tapi balik lagi Pak balik lagi Pak ini Pak tadi dibalikkan lagi Pak sudah di room 1 sudah masuk sekarang ke oh silahkan masuk berarti join lagi ya Pak ini pilihannya hanya room 3 Pak menit iya Pak pilihannya hanya room 3 iya ini kembali jadi 1 lagi 4 Pak ada yang sudah masuk room 4 sudah join 33 orang saya belum ini record room setelah saya klik itu hanya muncul room 3 Pak tidak saja Pak yang muncul Pak ya Pak saya tidak ada roomnya ini Pak muncul saya belum ada Pak saya belum ada berarti ibu yang terlambat datang ya tidak ke Pak bisa Pak belum ada saya dari awal dari awal lagi ya ya oke saya dari awal lagi siapa berbagi layar Bapak ya Pak harusnya di anukan dulu Pak sebelum masuk ke room tadi dijelaskan dulu apa tugasnya setelah di room kan gak ada yang mengarahkan itu Pak bingung tadi di room 1 tadi pada keluar lagi ya saya sampaikan lagi tugasnya yang kelompok 1 itu saya kasih contoh modul RA modul fase fondasi ada fase ABC kemudian ada fase D ada fase E ada 4 silahkan Bapak Ibu cermati di modul itu apakah sudah sesuai ketentuan atau belum kalau misalkan perlu ada catatan ya catatannya perbaikannya dimana itu contoh modul proyek diskusikan saja nanti ditayangkan oleh salah seorang ini belum masuk ke room Pak ya nanti ini Pak lagi diulang lagi sama saya Pak kabar oke nanti kelompok 2 pasal apa Pak saya bikin 4 room ya 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 pasal boleh milih ya ya silahkan muncul jadi kalau yang ada namanya di room 1 tinggal join ada di room 2 join silahkan Pak tadi masuk room 3 yang muncul room room 2 itu di saya room 1 yang masuk di room 4 silahkan join di room 4 yang masuk di room 4 Pak dokter tadi kita sudah masuk masuk di room 4 sekarang kembali lagi ya kan tadi minta diulangi lagi Pak ada peserta yang belum Pak dokter disini munculnya hanya room 2 aja di layar itu berarti ibu masuk room 2 ibu masuk room 2 berarti oh gitu saya maunya di room 4 karena untuk yang MA terima aja dulu Bu ambil latihan Pak dokter tadi sudah masuk room 1 roomnya langsung tertutup lagi habis waktunya oh enggak oh enggak sekarang sudah Pak ini jangan saya menunggu room 4 tidak ada itu mengakomodir yang belum masuk silahkan masuk Pak di room 1 saya belum masuk tadi sudah masuk di room 2 sudah 2 kali masuk room 2 sekarang ganti room 3 berarti saya saya juga terlepar Pak di room 1 terima-terima aja Bu masuk sudah selesai saya belum masuk kemana-mana Bapak itu ada breakout Bu diklik kembali rumpatnya mana Pak oh break out mana belum kelihatan di bawah itu tampilnya room 4 Pak ya tinggal klik aja tinggal join Bu tinggal join aja nggak apa-apa tadi saya sudah masuk di room nggak apa-apa ya kan tadi sudah disetting ulang oh gitu oh iya masuk aja Bu masuk aja kemana aja Bu ke Madrasa Alia ya saya belum ada pilihan breakout ini Pak gimana ya laptopnya barangkali Bu di titik 3 coba di situ mohon maaf saya di room 1 saya tadinya di room 4 jadi jadi sudah saya dekat not now Bapak mau di room berapa Pak 4 oh siapa namanya Pak Pak Arman Ali siapa namanya Pak Arman Ali oh keluar dulu Pak baru nanti saya masukkan Bapak keluar dulu dari itu Pak ini Pak Hakmonib saya tadi masuk di room 1 sekarang pilihannya yang ada di room 4 Pak nggak ada room 1 sudah keluar tadi Bapak siapa namanya Pak Nurkolis Nurkolis di room berapa Pak room 1 tadi daftarnya di room 1 Nurkolis berarti silahkan join ulang aja Pak Pak Munib saya barusan di room 2 pengennya di room 4 biar MA agak nyambung dengan saya Bu Hasana Eh Hasana Bu Hasana ada di room berapa Bu tadi room 2 tapi saya sudah keluar dari room 2 pengen masuk ke room 4 biar MA gitu saya Pak Adanya di room 2 Eh Hasana Pak Pak saya Pak saya dulu satu-satu Bu ya Eh Hasana nah itu sama Pak si Tawati bisa dikondisikan di room 4 Pak saya Pak kita dulu Bu Eh Hasana ya Eh Hasana ke room berapa Bu 4 oke terima kasih banyak Pak deh saya Pak siapa Bu tadi saya kan kliknya di room 3 cuman di layar saya ini muncul room 1 gimana Pak saya memang tetap di room 3 terima aja gak apa-apa Bu oh jadi saya harus dikripsi saya kan di MTS siapa namanya Bu siapa namanya Bu Gunor Mili Pak Gunor Mili ada di room berapa tadi itu saya masuk room 3 tiba-tiba di layar saya muncul room 1 room saya belum join di room 1 apapun di room 3 tadi Pak saya klik untuk MTS siapa namanya Bu tadi Nur Mili Pak Nur Mili oke ada gak Pak di room 3 saya punya di room 3 Pak gak ada Bu nama Nur Mili disini Pak Muni saya masukkan di room 3 aja Pak saya masuk room 3 Pak bentar dulu Bu satu-satu Bu gak ada Bu nanti saya masuk room 3 bisa gak Pak Nur Mili gak ada Bu terus saya masukin di room mana Pak tadinya Ibu join ke room berapa tadi room 3 tadi saya sempat join room 3 cuman tiba-tiba di layar saya muncul room 1 saya kan pengos MTS Pak gak ada ya Pak di room nama Pak Muni untuk saya Pak Muni siapa namanya Bu tadi Bu Nur Mili Pak Nur Mili oh Nur Mili ibu mau ke room 3 Pak room 3 untuk MTS yaudah terus siapa lagi saya Pak tinggal langsung join aja Bu kalau permintaan 1-1 ini terlalu banyak nanti Pak saya room 4 saya room 3 Pak ya gak apa-apa masuknya di room mana aja bebas lah jangan Pak saya masa M-A masuk R-A MTS Pak ya kan bunten bunten Bapak Bunten Zoom kan tidak bisa membaca itu siapa namanya Bu saya Nur Yati di room 4 ibu di room berapa saya belum masuk room nih karena saya tadi belum muncul room di depan saya adanya satu saya gak klik karena memang saya jerung 4 harusnya di M-A ibu namanya tapi tidak muncul Nur Yati Jihadah Bu Pak oh gak ada yang Nur Yati Pak Monib dimana Pak Nur Yati Jihadah Pak saya kan M-A bisa ke room 4 Pak Bu Pahira ya dibuka ulang saja room 4 Pak supaya bisa di klik ya bisa join Pak boleh join nih room 4 nya dibuka kembali Pak biasa salat 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 silahkan Bu gabung yang kemana saja Bu ini masih kalau saya inventarisin satu-satu lagi nanti repot lagi hambali ini belum masuk saya masukkan yang belum masuk aja Pak ya Pak yang kelemahan room 4 room 4 nya dibuka Pak Haji biar rata-rata yang M-A ini belum pada masuk jadi room 4 nya dibuka di Pak Haji oh Pak salamualaikum buka room 4 salamualaikum aduh link room 4 biar bisa apa sendiri masing-masing ini room 4 nih room 4 belum ada Pak kalau lupa buka saja Pak kita bergabung room 1 itu Pak maaf saya gak kelihatan nih gak muncul room 4 mohon maaf saya gak kelihatan nih mungkin tadi telah tekan not no gimana Pak room 4 nya buka kembali Pak telah tekan tekan not jadi belum Pak room 4 nya saya belum masuk breakout room Pak ibu siapa namanya bulatifatul Pak room 3 ibu terdaftar di room berapa saya belum masuk karena saya di room 3 belum muncul di layar saya susah mendeteksinya di sini kalau ibu belum masuk di room berapa harnis udah join aja sesuai yang ada room nya disitu masuk dimana room 4 buka buka room 4 Pak harnis tinggal join waduh gak gak kelihatan di luar Pak saya gak kelihatan di layar mohon maaf room 4 lagi Pak mohon maaf siapa Pak namanya Pak siapa Pak angkat tangan Pak asalnya di room berapa Pak Pak Armawi mau masuk ke room berapa Pak rumpat oh mau rumpat terus Tapan Nuri Selatan Pak Ahmad Pauji mau kemana baik karnis masuk ke room 4 siapa Bu karnis masuk ke room 4 karni karnis 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 siapa Bu Assalamualaikum 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 ini saya suhaibar Pak belum ada masuk room nih, Pak. Bapak siapa? Suhaibar dari dari saya. Mau masuk room berapa, Pak? Mau masuk room pengos MT SMA, Pak. Room 3 aja, Pak, ya. Iya, iya, Pak. Makasih, Pak, ya. Karnis, kau nggak kelihatan namanya di sini. Suhaibar, Pak. Nggak, itu Pak tadi. Suhaibar mah udah, udah saya lempar ke room 3. Iya, makasih, Pak. Pak Haji. Kulis Kulisum. Kulis Kulisum, Pak Haji. Umi Kulisum. Ya, 4 yang MA. Itu tadi masuk RA. Kulisum. 4, Pak Punten. Karnis masih di. Kulisum. Kulis, Pak. Ada Pahilapnya. Kulis Kulisum. Kulis Kulisum. Ya, sudah, Bu. 4. Pak Muli. Ya. Ya, coba maaf, cek namanya Nurhanang. Nurhanang. Iya, di room 3 ya, Pak. Nurhanang mau di room berapa, Bu? Room 3. Ya, udah. Ijin, Pak. Terima kasih. Surya di Ishak di room 2 tadi, Pak. Terlempar. Oh, Surya di Ishak di room 2. Baik, Pak. Suhaibar di room berapa? Harnis, Pak. Harnis tadi di room 2, tapi keluar terlempar. Tidak ada, Pak. Namanya Bapak siapa, Pak? Surya di Ishak, Pak. Oh, di room berapa, Pak? Room 2, Pak. Ya. Terus siapa lagi? Harnis di room 4, Pak. Asalnya, asalnya room berapa, Bu? Dari room 2. Harnis. Ya. Oh, enggak ada sih nama karnis, ya? Asalnya di room berapa, Ibu, tadinya? Dari room 2 tadi. Keluar. Terlempar. Oh, karnis. Iya. Karnis kalau, Pak. Karnis. 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 Ha, ya, Harnis. Ya, ha, ha. Karnis. Hariati di sini adanya. Husein. Karnis. Nurbais. Nurliana. Jangan-jangan, Ibu, bukan di room 2 tadinya. Karnis. 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 Nama Karnis, enggak ada. Karnis. Lempar ke room 3, Pak Haji, saya, Pak Haji. Siapa? Boleh masuk. Pak Husein. Langsung masuk di room 4, Pak. Oh, Pak Husein. Ke room 3, ke room 3. Tadinya di room berapa, Pak? Room 2, room 2. Lempar ke room 3. Ini cari nama Harnis, enggak ketemu-ketemu. Waalaikum. Salam. Pak, kalau Pak Muhibi, Pak, di room berapa? Pak Muhibi. Pak Muhibi. Sembawa MTB. Ya. Sembawa MTB. Muhibi. Bapak itu ada di... NTV, ya? Ada di room 4, Pak. 4, ya? Tinggal join aja, atau mau pindah ruang. Oke. Tinggal klik join, Pak. Muhibi. Oke. Kalau enggak klik join, nanti Bapak enggak masuk-masuk. Oke, terima kasih. Yuk. Assalamualaikum, Mbak C. Ya. Mutima, mau masuk di room 1. Asalnya room berapa? Belum masuk, room. Enggak mungkin belum masuk ke room, Pak. Bu, ibunya belum join, kali. Klik join, Bu. Klik join 1, tadi sudah klik di join 1, Pak. Harnis, Harnis, room berapa, Harnis? Dari room 2, mau ke room 4. Tadi terlempar dari room 2. Oke, makasih. Siapa, Bu, tadi? Mutima. Tadi sudah nge-klik di join 1. Di join 1, Mutima. Terus sekarang terlempar. Iya, sudah nge-klik tadi. Saya mau masuk di join 1. Enggak ada nama Mutima di room 1, Bu. Masuk di room 2, bisa, Pak. Enggak, nama ibu di sini enggak ada di room 1, Pak. Tahu, Pak. Apa, saya nge-klik di join 1, Pak. Saya pengawas RA MI. Ya, asalnya tadi ibu room berapa? Room 1. Room 1, nama Mutina enggak ada. Halo, Pak. Nur Alam. Halo, Pak. Pengawas MI, Nur Alam. Mutima mau ke mana, Mutima, T? Mau masuk di room 1. Terus, siapa lagi? Pak, Nur Alam, Pak. Di kelompok 1 kemarin di MI, tingkat MI. Nur Alam asalnya? Room berapa? Sultan. Sultan kemarin di ruangan 1, Pak. Iya, 1. Saya, Pak. Nur Sina, pengawas MCS. Saya salah masuk ruang, Pak. Saya masuk, saya join masuk. Ibu mau masuk berapa? Di room berapa, Mutima? Saya mau masuk di room 1. Mau masuk di room 1. Ini udah masuk ke room 1, tinggal klik join, Bu. Oh, iya. Nur Alam, Pak. Nur Alam tadinya room berapa? Satu, Pak. Cuma namanya hilang-hilang. Saya juga, Pak. Menurutin. Satu. Itu, Pak. Kelompok. Udah sekarang, Ma. Karena waktunya udah mau habis, Masuk ke kelompok mana aja, bebas. Ya, diskusi. Pak. Pak Haji. Bisa dimasukkan ke room 3. Tadi salah masuk room. Saya di room 1 tadi, Pak Haji. Siapa, Bu? Nur Sina, Pak Haji. Pengawas Buluk Kumba. Sulsel. Salah masuk join tadi ke room 1. Yang seharusnya room 3, Pak Haji. Tidak, Pak Haji. Nur Sina. Masuk ke room 3. Iya, mau masuk ke room 3, Pak Haji. Terima kasih. 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 Namanya siapa Bu? Eh, Hasana atau? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Eh, Hasana. Rabi Ahasana. Oh, Ahasana bukan Ehasana. Rabi Ah. Di room berapa tadinya? Room 2. Oh, enggak ada namanya, Pak. Di tempat saya yang ada breakout saya yang ada breakout-nya di room 3, Pak. Udah ke, yang ada di breakout-nya, Pak. Udah ke, yang ada di breakout-nya di room 3, Pak. Rabi Ahasana? Rabi Ahasana. Rabi Ahasana. Rabi Ahasana. Oh, tadinya di room? 2. 2. 2. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. Bu Fasiha, Pak. Tadi di room 2. 3. Terlempar gitu atau gimana? Ya, tadi terlempar. Tidak ada nama Bu Fatiha ya. Fasiha. Pakai F kan awalnya? Ya. F-A-S-I-K-H-A. Tadi di room 2, Pak saya. Ya, tapi enggak ada di sini namanya. Adanya di room 2, Pak. Coba aja dilihat sama Ibu di situ, tinggal join aja langsung, Bu. Sudah enggak ada di sini, Pak. Tadi kan, oh coba saya tekan. Sampai jam berapa, Pak Munib? Sampai jam 12.40 aja lah. Oh, ya pas. Ini tadi yang kelompok RA sudah teman-teman mencermati. Oke, oke. Nanti saya keluarin kira-kira 5 menit lagi saya kembalikan. Sampai jumpa. Terima kasih. 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 atas waktunya kami mewakili teman-teman dari 5.4 yang membahas tentang fase E, kebetulan ini pohon yang tidak berkepentingan matikan dulu mic-nya proyek penguatan profil pelajar Pancasila dari Kogolindo temanya kewirausahaan tema ini ada subtema mic-nya buka Bu karena tadi ada yang berisik silahkan buka Bu mic-nya tinggal dibuka Ibu siapa? Ibu Ulfa silahkan buka mic-nya terima kasih dari kelompok 4 membahas tentang fase E, yang membahas di sini hasil dari proyek penguatan P5 dari Madrasa Alia Negeri 2 Propo Linggo yang pertama temanya adalah kewirausahaan subtemanya kerecinan tangan berbasis potensi kearifan lokal Kabupaten Propo Linggo nah menurut kelompok kami ini nanti bisa membuat ambigo mana yang ditonjolkan apakah kearifan lokal atau kewirausahaan kalau memang kewirausahaan maka menurut kelompok kami bahwa dihilangkan saja kata kearifan lokal diganti dengan potensi daerah supaya tim fasilitator nanti tidak rancu karena nanti di akhir juga ada pembahasan kearifan lokal ini untuk tema subtemanya kemudian latar belakang tidak ada masalah nah yang di usung oleh P5 ini adalah ada empat hal beriman dan betah kepada Tuhan yang maesah kreatif kemudian berkeadaban dan dinamis dan inovatif miliknya miliknya PPRA jadi ada dua dari P5 ada dua dari PPRA menurut kelompok kami sudah pas untuk diangkat itu kemudian alurnya maka dialur karena kita pakai konsistensi yang dibahas adalah kewirausahaan maka di poin dua menggali potensi itu juga nanti diganti oleh potensi daerah Kabupaten Probolinggo kemudian untuk dimensi tadi sudah tidak ada masalah ada empat hal yang diusung nah sama seperti kelompok yang tadi bahwa agar tidak di dalam benak seorang fasilitator itu tertuju pada mata pelajaran mungkin langsung saja bahwa fasilitator itu siapa yang mempunyai di bidang tema kewirausahaan kalau mengangkat kewirausahaan sehingga pada awal untuk menerangkan konsep itu ya tentang kewirausahaan disini diterangkan kearifan lokal sehingga kalau memang yang diangkat kewirausahaan nanti tidak bisa luas di dalam pembahasannya menurut kelompok kami langsung saja bahas tentang kewirausahaan itu apa sehingga anak-anak itu memiliki pemahaman tentang kewirausahaan kemudian untuk jadwalnya juga begitu menggali potensi potensi ekonomi ekonomi daerah rencana aktivitasnya tidak ada permasalahan menurut kelompok kami kemudian ini juga menggali potensi dari daerah supaya fasilitator tidak bingung nanti ada dua hal yang diterangkan kemudian lanjut menganalisis dan menentukan potensi sudah pas menurut kelompok kami hasilnya kemudian di akhir bapak di penilaian untuk ini sudah tidak ada MBB BSE dan SAB cuman yang disini yang ditampilkan itu kurang lengkap karena ada empat hal yang dibahas yakni tentang bagaimana akhlak dengan alam kemudian kreatif kemudian adab dan juga inovatif sehingga lebih jelasnya nanti ditambah di rubrik asesmennya itu juga ada empat hal sehingga jelas nanti tim fasilitator itu untuk menilai aspek dari P5 dan P2RA mungkin itu bapak yang bisa dijelaskan oleh kelompok kami dari kelompok 4 terima kasih kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam terima kasih kelompok 4 luar biasa catatan-catatan lanjut kelompok berapa yang belum silahkan kelompok 2 dulu sudah duluan silahkan siapa yang akan presentasi muslihin disana sudah silahkan musundari silahkan kelompok 2 siapa silahkan silahkan bu singkat padat 4 menit sudah kan silahkan siapa rum 2 yang mau presentasi saya dari pak silahkan sudah terlihat sudah terlihat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi jauh itu mantap enggak dari laku dari kelompok 2 kami mewakili dari kelompok 2 ada beberapa yang ingin kita sampaikan tetapi kita baru beberapa langkah pak karena menunggu tadi anggotanya belum mumpul jadi baru beberapa yang pertama kami sampaikan judul di kita adalah modulnya adalah membuat kaos cetak seperti yang di halaman cover ini kami pakai screenshot disitu ada untuk fase A kelas 2 jadi kalau yang pertama pekan harusnya kita ganti dengan minggu kemudian di aktivitas itu tertulis membuat kaos cetak harusnya menyesuaikan dengan kelasnya kalau membuat kaos rasanya terlalu luas disesuaikan dengan fasenya baru kelas 2 jadi membuat kaos cetak diganti dengan mewarnai kaos cetak jadi membuatnya itu diganti mewarnai mungkin lebih tepatnya kemudian di target pencapaian di target pencapaian karena di judulnya di awal tadi adalah fasenya A di temanya kenapa di target pencapaian adanya fase E jadi kita kembalikan ke sesuai dengan dari awal yaitu fase E kemudian di pada poin 3 itu bahan makanan memang maksudnya ke sana yaitu bahwa bahan-bahan mewarnai terutama untuk bahan kaos mewarnai kaos tetapi disini nampaknya untuk bahan pewarna takutnya anak-anak mewarnai kaos memakai bahan berwarna yang ada di dapur ibunya jadi kita langsung diganti dengan pewarna tekstil sehingga nanti nyambung kenapa itu pakai halalan toiban karena memang barangkali nanti kaos itu akan digunakan untuk ibadah jadi kita mengacu ke halalan toiban yang berbetul cuman bahan makanan diganti dengan pewarna bahan tekstil kemudian yang selanjutnya yaitu pada alur aktivitas pada poin nomor enam yaitu sapu tangan kan jadi judulnya adalah kaos jadi kita kembalikan sesuai dengan dari tema awal adalah mencetak kaos jadi sapu tangan diganti dengan kaos mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan karena memang alur kita berdebatan mungkin itu yang jawaban dari rombok 2 mungkin ada teman-teman dari terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam luar biasa lanjut satu lagi kelompok kelompok satu siap Pak Ruslan ya silahkan Pak Ruslan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam walaikumsalam warahmatullahi ya kami mengamati di grup satu fase paut ya ini tulisannya piaut ya karena mungkin salah ketik ada dua modul proyek yang kita tampilkan yang pertama aku cinta Indonesia dengan topik karnaval hari kemerdekaan Republik Indonesia ini pas memperingati hari 17 Agustus sangat pas ini dengan 10 JP ada beberapa hal yang di kritisi tadi teman-teman awalnya ada dua topik ya di file ini yang tema kedua imajinasi dan kreativitas ini yang kedua tentang budidaya lele Bapak Ibu yang kami hormati di mana di fase fondasi ini memang atau di milik kita di RA ini hanya senang-senang Bapak Ibu adanya di RA atau paut itu kegiatan senang-senang makan kegiatan temanya juga sudah include yang sementara ini kita lakukan seperti karnaval terus tema akhir tahun dan lain sebagainya ini sudah pas yang untuk P2RA yang tema pertama topik pertama ini bisa kita masukkan keluarga negaraan dan kebangsaan dan toleransi karena di pada waktu karnaval itu pasti ada beberapa baju yang berbeda dengan pakaian yang berbeda dengan perasaan yang berbeda itu toleransi di deskripsi umum ini Pak Zainuddin di offkan Pak Zainuddin di tujuan proyek yang terkait dengan topik pertama tadi mengenal berbagai macam baju adat bercerita asal daerah dan mengeksplorasi baju adat dengan memperhatikan warna tekstur corak dan pelengkap ini tadi dimasukkan teman-teman baju adat daerah asal jangan sampai ketinggalan contohnya untuk karnaval di Ponorogom wajib hukumnya reyok itu juga harus kita tampilkan yang terdekat itu mungkin pacitan punya khas baru nanti warna-warni yang lain ditonjulkan ini tahap perencanaannya sudah bagus di sini ada perencanaan persiapan dan refleksi dan evaluasi tahap yang kedua ini guru membuat alur proyek juga sudah bagus melibatkan stakeholder yang ada karena sementara ini mungkin RA kita mungkin banyak yang hanya sedikit terlibat ini semuanya terlibat dalam kegiatan ini terus yang paling penting adalah tahap pelaksanaan ini karena bermodal ini kami berharap nanti tema ini pembiasi dari satuan dan lembaga biasanya orang-orang ini sudah senang dengan ikut sini dengan biaya tinggi karena itu pasti make up dan baju ini kan nyewa yang terakhir devaluasi dan yang hari kelima refleksi ini sudah bagus kegiatan ini karena ini tema besar di atas di P5 itu terintegrasi di P2RA yang kedua ini tidak kalah pentingnya tema yang kedua adalah tema imajinasi dan kreativitasku dimana di topik ini langsung kita masuk ke topik ini tentang budidaya lele di proyek RA ini tidak hanya sekedar melihat berbudidaya tapi sekaligus juga makan ini selaras dengan akreditasi bahwa makanan bergisi ini penting untuk kegiatan proyek ini apabila direkam dengan baik proyek yang kedua diawali dengan membaca buku tentang lele melihat video mungkin di youtube dan melakukan tanya jawab tentang lele setelah ini karena rata-rata RA itu tidak punya atau paut itu tidak punya kolam sendiri otomatis dia melihat lele tetangga yang terdekat otomatis diajak ke sana terus prakteknya juga di sana dan lain sebagainya tahap yang ketiga menyiapkan tempat pembelahan air ini kolaborasi dengan tetangga tadi yang dimungkinkan nanti Bapak Ibu karena proyek ini agak panjang bisa jadi nanti bahan bakunya dari tetangga tapi ditarik dengan pot-pot kecil di satuan paut dimana nanti proses berhari-hari itu bisa diamati oleh anak-anak sendiri dan setelah besar dan setelah siap goreng ini gambarnya makan bareng untuk keluarga besar di RA kita mungkin itu yang perlu saya sampaikan Pak Munib terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam luar biasa Pak Ruslan baik Bapak Ibu kita menutup akhir ini pertama cukup perwakilan saja nanti upload tulis saja kelompok 1 terus kelompok 2 dalam sebuah catatan hasil revisinya di upload di tugas nanti akan saya kasih yang terkait dengan tugasnya karena disitu saya belum menuliskan untuk tugas yang berkait dengan P5 terakhir saya ingin menyampaikan upayakan dalam langkah-langkah aktivitas itu ada yang kita sebut dengan langkahnya empat tahapan yang disingkat dengan OKAR O-K-A-R O-nya itu adalah orientasi tahap pengenalan kemudian K-nya adalah konteksualisasi berarti bisa memberikan fakta-fakta atau beberapa aspek yang terkait dengan topiknya kemudian A berikutnya adalah aksi itu tahap untuk melakukan sebuah prosesnya yang dilakukan tahapan-tahapannya terakhir adalah R R-nya itu refleksi di dalamnya juga termasuk bagaimana melakukan sebuah proses kajian ulang berkait dengan apakah modul proyek ini secara proses sudah sesuai dengan ketentuan atau belum sekaligus juga melakukan sebuah evaluasinya itu kira-kira Bapak dan Ibu sekalian kita akhiri pertemuan ini untuk materi P5 dan P2RA nampaknya 2JP itu tidak cukup tersendat-sendat ini juga sudah ngambil setengah jam nanti Bapak Ibu masuk lagi pukul 13.30 terima kasih semua pengawas madrasa hebat-hebat semua sebagian besar sudah mulai memiliki pemahaman yang bagus terkait dengan P5 dan P2RA mohon maaf kalau ada kekurangan terima kasih atas semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya